Lagi sambil duduk begini, teteh saya karena takut trauma dengan kasus-kasus sebelumnya. Operasi sebelumnya di Wamena, karena mereka tembak depan muka, jatuh depan muka. Langsung itu saya dilihat langsung dan merasa trauma sampai sekarang ini. Lebih pentingnya itu bisa cara bagaimana untuk menghilangkan trauma itu lebih penting. Daripada kasih sesuatu hal takut untuk sebentar. Hidup korban! Lawan diam! Jangan diam! Lawan! Oke baik, terima kasih untuk para aktivis, para pejuang, korban setiap kali melakukan aksi dalam aksi kamisan. Tak lupa lagi, lebih spesial, ucapan banyak terima kasih kepada Ibu Sumars yang selalu hadir untuk menjunjung tinggi dalam aksi-aksi kamisan. Mungkin tadi sudah disampaikan ya, dalam ini sebelumnya kakak Amro sudah menyampaikan, mungkin di Indonesia ini hampir 11 atau lebih dari kasus ya, kasus pelanggaran habrat yang terjadi. Seperti Trisakti, seperti kasus Wamena Berdarah dan beberapa lainnya terjadi. Termasuk, spesifiknya termasuk kasus tragedi Wamena ini terjadi 21 tahun yang silam lalu. Jadi akan menceritakan koronologi singkat sedikit tentang apa yang saya sendiri alami di pas kejadian, di tempat di sana. Jadi waktu itu sejak umur 7 tahun, masih dalam studi di SD, di situ dan situasi apapun kami tidak tahu waktu itu. Jadi ada komunikasi atau media yang meliput hal-hal seperti ini. Jadi di situ dari pasukan militer, khususnya dari TNI, melakukan operasi besar-besaran di beberapa kampung di Wamena. Salah satunya kampung saya, kampung saya di Ibele, di situ tujuan mereka adalah penangkapan bapak saya. Karena dikategorikan sebagai gerakan pro kemerdekaan. Tapi di sini bisa lihat sebenarnya perjuangan dari bapak saya adalah tanpa kekerasan. Bukan dengan kekerasan, tapi militer menganggap bahwa melakukan dengan kekerasan. Jadi pada tanggal ini, mereka masuk jam 4 subuh, saya ingat sekali jam 4 subuh, pada saat lagi tidur. Namun mereka tujuan utama adalah menculik bapak. Tapi mungkin Tuhan tidak berkendah kali itu. Berapa kali, tapi setengah jam itu hampir toki pintu untuk culik bapak saya saja begitu, untuk mau hilangkan begitu. Tapi tidak jadi sampai setengah 5. Di situ baru terdengar, anjing mengu, jadi terdengar dengan hal itu beberapa keluar, keluar ketahuanlah bahwa di situ ternyata tentara-tentara sudah mengepun di kampung itu. Jadi selama itu, orang-orang tua yang keluar semua, ibu-ibu semua itu ditiharapkan semua. Suruh ditiharapkan semua yang pakai gelang yang berlambang seperti bintang kejoran lain-lain itu suruh makan gelangnya. Itu pada saat itu saya langsung melihat. Jadi bapak-bapak yang pakai gelang itu, disuruh makan gelangnya, telang, kalau tidak itu dilakukan tindakan kekerasan. Jadi selama penangkapan ayah saya itu saya lihat langsung bagaimana tentara melakukan tindakan kekerasan kepada warga sipil. Sebenarnya di situ kita bisa lihat bahwa tindakan ini di situ tidak ada militer. Yang dalam ini maksudnya di TPN-OPM atau gerakan bersenjata itu tidak ada, itu warga sipil murni yang ada di situ waktu itu. Tapi kekerasan kepada warga sipil, kepada bapak-bapak, termasuk pendeta pun dilakukan hal yang sama begitu. Jadi beberapa orang dilakukan sampai jam 7 pagi, di situ saya lihat langsung karena target pertama adalah bapak saya, jadi bapaknya ditaruh tengah baru dilakukan penyiksaan dengan sepatu, dengan senjata, sampai bapak tidak bisa dengar lagi begitu. Dengan melakukan tembakan peluru di sekelilingnya, jadi bapak sudah tidak bisa dengar. Saat itu karena saya masih kecil jadi menangis begitu karena dilihat dan hal yang dilakukan kepada orang tua begitu. Jadi sempat merondang untuk melawan mereka, tapi beberapa mama-mama yang membawa saya ke luar dari situ, karena tidak sanggup melihat melakukan orang tua seperti itu begitu. Seperti itu hingga lagi sambil duduk begini, tete saya karena takut trauma dengan kasus-kasus sebelumnya, operasi sebelumnya di Wamena, jadi dia takut karena tentera akan lakukan penembakan sembaran, jadi dia lompat pagar mau lari, begini tentera menembak pas depan saya juga, namanya Kabelek Hiluka. Jadi mereka tembak depan muka, jatuh depan muka, langsung itu saya lihat langsung dan merasa trauma sampai sekarang ini. Jadi ditembak, tembak dua kali, Kena langsung meninggal di situ. Hingga sekarang, persoalan tete ini belum juga dapat selesaikan. Jadi setelah itu berjalannya waktu, proses, intinya secara detail kalau cerita nanti butuh waktu yang panjang, jadi mungkin cara poin-poin ini hanya dijelaskan. Jadi setelah itu diproses, dikodim, dikodim situ, setelah Bapak ditangkap, Bapak cerita bahwa dikodim situ, dilakukan kekerasan, ditaruh air itu setengah badan, air dingin, ditaruh strom, dan disiksa situ. Dengan pakai alat tajam, segala macam, nama beberapa teman-teman. Sampai pagi dan Bapak, mereka tidak bisa merasa lagi, rasa sakit. Karena kena strom, karena kedinginan terlalu lama, rasa sakit lah, tidak ada begitu. Dengan alat, apa, dengan alat kekerasan tinggi begitu. Jadi hingga saat itu sampai proses hukum, semuanya, jadi dari situ dijatuhkan hukuman semua 20 tahun, hanya tiga orang yang seumur hidup. Jadi dari itu, total mereka 12 orang. Jadi 12 orang ini, yang lain seumur hidup, dua seumur hidup, 10 lainnya 20 tahun. Nah, proses itu setelah menjalani di lembaga, di Wamena, tapi dua tahun selanjutnya, Kopassus melakukan, sebenarnya sudah proses hukum, ikuti proses hukum, tapi Kopassus melakukan tindakan yang berlebihan. Jadi, setelah dua tahun itu, Kopassus masuk di lembaga, lembaga pembaserakan Wamena, mereka diambil, kasus tahanan politik ini diambil, tujuannya mau hilangkan juga. Jadi setelah itu ditangkap, bawa ke luar begini, jam 4 subuh. Jadi cerita dari Bapak, 4 subuh, sudah sediakan pesawat di bandara untuk melanjutkan tindak lanjut, ke luar dari Papua, begitu. Jadi Kopassus masuk, ikat mereka pakai tali yang biasa ikat sapi ini, semua di leher, di bawah, keluar, sampai ke bandara, pesawatnya sudah disiapkan. Jadi dalam pesawat itu berangkatkan, tujuannya tidak tahu, tujuan sampai sekarang belum diketahui, keluar dari Wamena, tujuan arah keluar Papua, jadi tiba-tiba perjalanan ke Ambon, di situ pesawat baling-baling sebelah rosak. Jadi itu tidak berkehendak, tujuan ke mana tidak berkehendak, tiba-tiba diturunkan di Ambon, jadi di Ambon itu mereka menjalani 10 atau 9 hari dari situ, dipindah lagi di Makassar, di Ujun Pandang, selama 3 tahun, yaitu dipindahkan lagi di Papua, kembali, di Papua, di Jayapura, selama setengah bulan, kembali beberapa tempat, di Biak, di Nabila, beberapa tempat. Sampai mereka menjalani, total yang menjalani hukuman itu 12 tahun, 1 bulan, 6 hari. Jadi menjalani hukuman proses itu. Jadi setelah menjalani hukuman, baru 2015, baru dibebaskan. Selama berjalani hukuman ini, dari pemerintah itu berinisiatif ke sana untuk menyelesaikan, tapi hal-hal yang mereka ajukan tidak sesuai dengan keinginan korban. Karena mereka ke sana hanya meminta tanda tangan, dan buat surat saya bersalah, dan mengaku kepada negara, dan istilahnya negara yang benar, begitu. Jadi para korbannya tidak terima dengan hal itu, selama berjalannya proses hukum. Mereka menolak terus, sampai setelah pembebasan, setelah pembebasan, keluar dari penjara, sampai sekarang itu berapa kali, dari pemerintah mempul hukum, dari beberapa elemen, turun untuk selesaikan persoalan ini. Namun, mereka ingin menyelesaikan lewat non-judisial. Jadi korban menolak semua, begitu. Karena hanya menyelesaikan, hanya untuk menguntungkan beberapa orang, dan tidak sesuai dengan arahan. Jadi, dari pihak korban, kami sendiri itu, Bapak dan beberapa itu meminta untuk penjelesaian ini secara independen. Jadi, pemerintah sebagai aktor pelanggaran HAM, kita sebagai korban, meminta untuk orang yang independen untuk selesaikan persoalan. Bukan korban yang menyelesaikan persoalan. Karena selama ini, Presiden sendiri menyampaikan lewat mempul hukum, dan lain-lain. Dan tidak sesuai dengan keinginan kami. Jadi, tawarkan seperti diberikan uang beberapa, sama ada hal-hal tertentu. Jadi, kita menolak. Kita bukan meminta itu, begitu. Kita meminta keadilan itu selesaikan seadil-adilnya, begitu. Seadil-adilnya, supaya kasus ini jangan terulang lagi. Karena sampai sekarang, kasus begini seperti ini, kebanyakan terjadi di Papua pelanggaran HAM, sampai kembarang. Jadi, tidak pernah akan dapat selesaikan, kalau dilakukan penanganan seperti ini, begitu. Jadi, kita seluruh korban itu meminta untuk melakukan seadil-adilnya. Seperti apa yang dilakukan di beberapa negara lainnya, begitu. Jadi, sampai sekarang, beberapa yang pernah dapat tangkap itu kena struk. Tiga orang sampai sekarang masih kena struk. Yang lain, satu orang meninggal di Makassar pas proses hukum. Yang sekarang masih sehat sekali itu hanya tiga orang. Yang lain sudah meninggal beberapa tahun lagi. Jadi, masih sehat itu tiga orang. Yang tiga orang itu sudah kena struk. Karena pengaruh dalam penjara dan itu menyebabkan mereka kena struk. Nah, itu yang mungkin dari tuntutan dari pihak korban itu saja. Untuk menyelesaikan secara adil-adilnya. Kita tidak minta apapun dari pemerintah. Sama seperti pelanggaran HAM yang dilakukan oleh beberapa tempat. Berapa tempat. Itu yang kami minta untuk seadil-adilnya. Dari pihak korban. Yang kami harapkan supaya ini bisa berjalan. Bisa berjalan dan beberapa kasus untuk menghindari kasus-kasus begini terjadi lagi ke depan. Karena kami tidak menginginkan itu terjadi. Nah, seperti itu. Tapi selama ini kita lihat ya pelanggar. Kami minta untuk lebih khususnya, lebih umumnya di Papua. Untuk menyelesaikan secara soft. Secara diplomasi. Tapi pemerintah dilakukan dengan secara kekuatan militer. Jadi tidak dapat selesaikan. Jadi banyak pelanggaran terus terjadi. Terjadi-terjadi sampai hingga saat ini. Beberapa lembaga independen mengusulkan hal-hal yang untuk menyelesaikan. Tapi pemerintah mengabaikan juga. Mengabaikan. Jadi belum dapat selesaikan sampai saat ini. Kita berharap untuk ke depannya bisa dapat menangani. Lebih pentingnya itu bisa cara bagaimana untuk menghilangkan trauma. Itu lebih penting. Daripada kasih sesuatu hal tapi untuk sebentar. Itu yang kami harapkan. Terima kasih banyak. Sudah adir untuk penyaksikan ini. Ceritanya sangat panjang tapi mungkin waktu tidak cukup. Jadi mungkin habisnya cerita singkat itu saja. Terima kasih. Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam!